Intro SMK Tunas Herban Pati telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan salah satunya dengan PT UTPE yang bergerak di bidang alat berat saat ini pihak PT UTPE melakukan kunjungan kerja ke SMK Tunas Herban Pati dalam rangka pendatanganan MOU Link & Match dalam rangka program CSR Link & Match SMK Tunas Herban Pati menjalin kerjasama dengan PT United Traktor Pandu Engineering guna menyiapkan sumber daya manusia yang produktif acara yang dihadiri langsung oleh Direktur PT UTPE perwakilan dari perusahaan sekitar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah perwakilan 70 siswa dari kompetensi keahlian pengelasan serta tamu dengan wali murid sebagai perusahaan engineering and manufacturing PT United Traktor Pandu Engineering selalu berusaha mengembangkan bisnisnya PT UTPE bekerjasama dengan beberapa sekolah kejuruan diantaranya SMK Tunas Herban Pati dalam kesempatan ini SMK Tunas Herban Pati mengadakan acara pendatanganan MOU Link & Match sebagai bukti kerjasama dengan PT UTPE selain pendatanganan MOU PT UTPE juga memberi donasi konsumen berwelding berupa pastik beti, kawat pengelasan, tabung gas, dan APD di acara pendatanganan MOU Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa siswa harus menguasai IT, bahasa, dan berkarakter baik Pada acara ini juga diadakan seminar mengenai era FUCA dan revolusi industri 4.0 oleh Teguh Pat Muryanto Setelah penutupan acara, Direktur PT UTPE beserta jajaranya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah meninjau ruang praktek welding, pemesinan, dan juga otomotif Direktur PT UTPE memuturkan bahwa skill dan karakter sangat dibutuhkan dalam kerja di industri Pertama skillnya bagus ya, sekarang skill bagus Yang kemudian yang kedua adalah, ya tadi itu, karakter ya Maksudnya kita kan membutuhkan orang-orang yang berkarakter cukup baik Jadi kalau karakter kurang baik itu walaupun skillnya bagus agak susah Kita jadi sinerginya gak dapat, jadi memang dua hal itu, skill dan karakter Kepala Asam Kartu Nasarapan, Eni Wahyu Nisi berharap adanya kerjasama antara PT UTPE dengan Asam Kartu Nasarapan siswa bisa paham cara kerja di industri dan dapat mengembangkan soft skill yang dimiliki Harapannya tentu banyak, yang jelas anak-anak itu paham bagaimana bekerja di industri ya, termasuk soft skillnya ini yang paling kurang Jadi itu yang diharapkan ya Kerjasama ini diharapkan bisa saling menguntungkan kedua pihak dan dapat maju semangat siswa untuk belajar menjadi pekerja yang kompeten Dari Pati, Tetanisi dan Varifator Roman, Tunas Media Terima kasih telah menonton!